Jadi cabut bulu kuping udah, bersihin kuping udah, sekarang saatnya gunting kuku. Nah kenapa jempol itu wajib dipotong? Untuk anjing yang mata belok kayak gini kadang-kadang matanya itu gatel. Nah jempol itu digaruk-garuk-garuk, kadang-kadang bisa sampai ngelecetin kalau panjang. Jadi jempol itu wajib kalian potong, kukunya ya bukan jempolnya. Jadi kalau kalian misalnya mau mandiinnya 3 minggu sekali ya it's okay. Yang penting untuk kebersihan di sini itu wajib bersih supaya jangan terjadi cedera. Jadi kali ini edisi mandiin dan cukur shitsu. Ini namanya Koko. Koko, Koko. Hei. Hei. Dia mau dicukur bulat, dirapihin. Oke kita mulai sekarang prosesnya ya. Mas masker ya. Koko. Anjingnya dipakein pempes. Anjing cowok, nah biasanya kalau anjing cowok, pempesnya ini yang model di belt. Bukan yang di pantatnya karena kelamin cowok kan ke depan kalau pake pempes yang model cewek gitu. Biasanya penisnya sering ada iritasi. Oke, pertama bersihin kuping. Cabut bulu kuping dulu. Engg, jangan dicium. Udah terbiasa dicabut bulu kupingnya nih. Enggak terlalu berontak. Bulu kupingnya juga enggak terlalu tebel. Good boy. Saatnya tetesin obat kuping. Tear cleaner. Untuk anjing kecil gini, paling 2 atau 3 tetes cukup. Sebelah udah. Terus sebelahnya. Oke. Nah, kalau abis ditetesin itu jangan langsung dibersihin. Dipijet-pijet dulu, disqueeze-queeze dulu. Biar obatnya ngeresep sampai dalam. Bisa nge-clean lebih better. Nah, kalau udah. Siapin kapas. Sama pinset. Nih. Kotoran kupingnya banyak juga ternyata. Walaupun bulu kupingnya enggak banyak. Cuman kotoran kupingnya tetap banyak ini. Ternyata dibilang cukup kotor sih untuk dengan dia yang enggak punya bulu kuping terlalu tebel kayak tadi. Biar sini. Oh iya, di belakang saya ini ada Mas Mokhtar. Senior groomer. Di Verinal Pet Shop. Kalau yang disunter, biasanya kalau enggak nyari Mas Mokhtar ya Mas Odi. Jadi, cabut bulu kuping udah. Bersihin kuping udah. Sekarang saatnya gunting kuku. Eh. Ada sebelah sini dulu. Oke. Manja. Enggak mau gunting kuku. Eh. 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 Good boy. Eh. Stay. Stay. Nah, enggak apa-apa. Kita ada oke. Good boy. Good boy. Eh. 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 Good boy. Nah, perhatiin untuk kaki anjing yang di depan biasanya dia ada jempol. Jangan kelupaan. Nah, kenapa jempol itu wajib dipotong? Untuk anjing yang mata belok kayak gini, kadang-kadang matanya itu gatel. Nah, jempol itu dia garuk, garuk, garuk. Kadang-kadang bisa sampai ngelecetin kalau panjang. Jadi, jempol itu wajib kalian potong. Kukunya ya, bukan jempolnya. Oke, gunting kuku udah. Saatnya kikir. Nah, kikir itu juga ada dua jenis. Ada yang model manual, ada yang model elektrik. Jadi, bagi anjing yang punya ketidaknyamanan dengan gunting kuku, gue saranin sih pakai yang manual. Karena kan nggak geternya terlalu gimana. Dan nggak narik ke bulu dia. Nah, gitu dong. Nah, bobok dulu ya. Koko. Oke, kalau udah kita siap mandi. Mandi dulu. Sumpol dulu kupingnya. Oke, mandi dulu ya. Biar anjing nggak kaget, dibiasain itu dari kaki dulu. Di mandi ini ya. Baru menuju badan. Nah, biasain untuk ngecek dia punya anal gland. Nah, ini bersih. Nah, ini paus. Wajib kalian bersihin selaslaknya nih. Kadang-kadang mereka suka jilat-jilatin. Nah, mesti dibersihin. Kalau nanti jamur. Biar... ... Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton